Oke, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Siang menjelang sore ini, di hari Selasa 23 November 2021, kita mau bincang-bincang dengan masyarakat yang dimana sudah berapa kali kita angkat duga, karena apa? Saya menarik perkara ini yang dialami masyarakat ini, tentunya sebagai media kontrol publik, ingin menyampaikan ke publik, terlebih kepada sahabat Lugas TV, pengadilan, proses pengadilan yang ada di negara kita ini, katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kemungkinan juga, narasumber kita ini merasa seperti itu. Dimana proses pengadilan ini terkait perdata, ya. Di dalam perdata, tingkat pertama, dua kali mengalami menang pengajuan. Seperti apa? Nanti bincang-bincangnya sedikit mau saya jelaskan. Awal daripada perkara perdata ini, di tahun, kalau tidak salah itu, di tahun 2019, persoalan ini. Dan dimenangkan oleh masyarakat ini sebagai pembugan, ya. Ketika dibanding ke pengadilan tinggi, ditolak karena salah nama. Hanya salah nama. Lalu, masyarakat ini lagi mengajukan lagi perkara dengan nomor 146 di tahun 2020 yang lalu. Dan diputuskan kembali oleh pengadilan negeri serang 26 Agustus 2001, ya. Dengan mengatakan bahwa keputusan nanti bisa kita baca dengan intinya bahwa perkara ini dibinarkan oleh pengugah. Lagi-lagi pihak daripada ini yang terpuka, banding lagi ke pengadilan tinggi, ya. Dan keputusannya diperkirakan tanggal 18 November yang lalu, hari Kamis, menolak lagi dengan alasan wanprestasi dan mengadukan ada hal-hal yang lebih unik, ya. Makanya Lugas TV mau bincang-bincang. Kita sambut. Bapak Jan Piteria Tidakura. Gimana Pak? Terima kasih. Olah balik pengadilan tinggi, Pak. Lugas TV, saudara saya, saudara kenyang, ya, di pengadilan. Dan juga kepada Pak Mirsa, saya berterima kasih kepada Lugas TV yang selalu setia menerima aspirasi daripada masyarakat. Dan saya harap Lugas TV inilah salah satunya media yang bisa, ya, Membawakan aspirasi daripada masyarakat yang adil dan beradab. Nah, ini penilaian saya. Jadi, kepada Pak Mirsa, Lugas TV, ya, Beberapa kali kita udah utarakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Badia Sinaga, ya, Bahwa kita bulan Mei sudah mengajukan perdata. Nah, di mana tanah tersebut diserobot oleh seseorang, Yaitu namanya Chandra Surjanto dari Jakarta, ya. Nah, dan tanah itu sebenarnya masih diagunkan. Ada AGB-nya kita pegang. Diagunkan, dan ada Surah Perjanjian, Apabila tidak mampu si penerima dana itu membayar, Maka tanah begon bangunan di atasnya itu milik kita. Nah, kita kaget kok dikuasai orang lain. Nah, itulah makanya kita bawa kepada perdata tanggal 11 Mei 2019. Iya, benar. Dan putus tanggal 6 November 2019. Nah, iya. Dan juga surat-surat BPN juga itu dianulir. Nah, kemudian pihak yang menguasai tanah, Ya, penyerobot tanah. Saya bilang, bukan, menyerobot ya, Kalau menurutnya penyerobot tanah, Itu naik banding. Padahal dia tidak pernah ikut sidang. Iya. Nah, dia naik banding. Nah, naik banding itu hanya karena salah nama. Akhirnya keputusan dari pengadilan tinggi, Ya, artinya dia banding tidak terima. Iya. Jadi banding dia ke pengadilan tinggi, Alasannya adalah karena tidak sesuai namanya. Nah, akhirnya di pengadilan tinggi, ya, Itu naik 15 Desember 2019, ya. Nah, kemudian putus tanggal 20 April 2020, ya. Nah, pengadilan tinggi mengatakan Menerima eksesi mereka karena salah nama dan minta ini. Aik salah nama. Aik salah nama. Oke, menarik nih, menarik. Ya. Oke, mungkin Pak Danpeter karena udah lanjutnya, Salah ketik kali ya, Pak, ya. Ya, salah ketik ya, Pak. Karena kosa hukum, ya. Ya, mungkin karena kita waktu itu cepatnya mengalaporkan, Karena kita lihat terburu-buru, Kita tidak jeli melihat KTP aslinya. Siap, siap. Karena ya biasanya orang Solo itu kan Candra Surjanto itu kan KTP-nya kan bisa macam-macam. Ya. Jadi kadang-kadang Candra Rudianto, Candra Surjanto, Karena KTP-nya... Poinnya salah nama. Ya, antara R dengan S. Oh. Rudianto dan Surjanto. Oke. Kemudian, mereka naik banding ya, Tadi diputuskan itu 20 April ya. Nah, ditutup. Ya. Lalu, kita mengajukan lagi ya. Perdata lagi. Perdata lagi yang kedua. Dengan nomor 1 Panam. Nah, dengan nomor 1 Panam. Tanggal 12 Oktober tahun 2020. Ya. Ya. Nah, kemudian putuslah oleh pengadilan. Ya. Tanggal 26 Agustus 2021. Lagi-lagi dimenangkan? Dimenangkan. Oh. Nah, dan ini mengatakan cekan jelas. Ya. Bahkan hak HM, hak milik sertifikan nomor 1 Panam itu lah. Ambilan ulir. Oke. Karena tidak sesuai dengan hukum. Oke, putusannya ya? Putusannya. Boleh saya baca? Nah, boleh ini. Nah, silahkan. Baca video ini dulu. Oke, sahabat Lugas TV. Ini putusan yang kedua. Pertanya ya. Oke. Dari pengadilan negeri Serang. Perdata ya. Di sini dikatakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin. Semua saya akan saya bacakan. Karena ini publikan setahu gitu. Dua kali menang masyarakat ini. Ya kan? Jadi itu bapak ini ya. Pertama. Mengabulkan gugatan penggugat. Tergugat sebagian. Dua. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menyatakan sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam akta jual-beli AJB nomor 504 strip kecamatan Keramakuatu strip 1992. Tanggal 20 Agustus 1992 terletak di Kecamatan Keramakuatu, Desa Pejaten Persil 37 Blok D. Dari pada Kohir 43 seluar 1200 meter persegi. Atas nama Almarhum Apendi ya. Ya. Nah, Almarhum Apendi menjadi hak penggugat sebagai penunasan hutang atas perjanjian hutang-piutang antara haji Apendi selaku debitur dengan penggugat selaku kreditur. Dengan batas-batas sebagai berikut. Blah-blah-blah ya. Poin keempat. Menghukum. Ini poinnya ya. Menghukum serta memerintahkan tergugat 2 untuk melakukan jual-beli dengan penggugat dihadapan notaris atas tanah yang dimaksud sebagaimana ternyata dalam akta jual-beli tanah 504. 5. Menghukum tergugat 3 untuk menyerahkan, mengembalikan, dan mengosongkan tanah sebagaimana ternyata dalam akta jual-beli tanah 504 tanggal 20 Agustus 1992. 6. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 817, ini mungkin yang penggugat ya, tergugat ya. Nah, desa penjataan sah, 1400, berubah dua secara, 1400 meter persegi yang diterbitkan oleh tergugat 5 tidak mempunyai kekuatan hukum. Tergugat 5 supaya pemberitahu adalah DTN. Ketujuh, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.720.000 rupiah. Lapan dan yang terakhir, menolak gugatan penggugat untuk lain dan selebihnya. Ya, begitu ya Pak Janpiter ya, artinya ini putusannya kedua ini ya. Oke, lanjut. Jadi, putusan kedua ini harusnya sudah kita miliki. Siap. Mereka banding lagi? Nah, mereka banding. Oke. Nah, jadi mereka naik banding itu video Oktober ya, 2021. Nah, kemudian itu diputuskan katanya hari Kemis kemarin. Ya, 18. 18 November. Nah, saya belum terima gugatan, tapi saya sudah lihat tadi putusan itu. Ada dua poin, alasan dia menolak ya. Jadi, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Serang itu menolak, nggak tahu kita apa alasannya. Pertama, katanya, ini harus sebagai guan prestasi. Oh, penulasan utang. Nah, dituntut mulai guan prestasi. Nah, sedangkan kita menuntutnya melalui perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, sekarang saya mau nyatakan kepada Pengadilan Tinggi Negeri Serang. Kenapa tidak kita lakukan penuntutan perbuatan prestasi? Karena yang punya tanah sudah meninggal. Nah, sedangkan dalam perjanjian sudah dikatakan apabila pihak kreditur ya, tidak bisa membayar utang, maka tanah berikut bangunan di atasnya menjadi milik kita ya. Sesuai dengan asal putusan? Ya, perjanjian. Tiga, di awal putusan juga ada itu. Tiga, di awal putusan ada. Ya, ya. Nanti ini, supaya pun beritahu lagi nih. Ya, jadi amal putusan itu sesuai udah. Ya, ya. Nah, ini perjanjian pun itu dikatakan. Makanya kita ada yang dituntut bahan prestasi. Ya. Nah, sekarang, pengadilan tinggi ini kalau menurut saya kurang jeli ya. Diduga kurang jeli. Iya, diduga kurang jeli. Nggak tahu karena pengaruh apa. Apakah pengaruh yang lain, tidak tahu. Kenapa kurang jeli? Kenapa dia mengatakan bahan prestasi? Sedangkan, kami sudah memperjanjikan tanah tersebut itu milik saya. Kalau dia tidak bisa bayar. Apalagi yang bersambung itu sudah meninggal. Nah, jadi. Dan juga, mengenai harga katanya. Masalah biaya apa lain harga. Kata pengadilan ya. Katanya harganya berbeda. Pengadilan lainnya. Nah, harga tanah waktu itu, tahun 92 itu. Tahun 2005. Itu hanya 8,5 juta. Nah, sedangkan modal yang saya berikan itu adalah 50 juta. Saya potong Pak Jepiter, supaya paham nih, sahabat Lugas TV. Ya, oke. 2005 yang lalu, armahum MPB datang. Ya. Ya, dengan ke rumah Pak Jepiter. Ya. Dengan membawa agunan. Ya. Meminjamkan uang sejumlah uang. 50 juta. 50 juta. Sedangkan besarkan agunan. Hanya 8,5 juta. Wah, terlalu baik Pak Jepiter. Ya. Apakah ada deal-deal untuk bisnis? Ada. Jadi, waktu itu, beliau bisnis kayu. Oke. Bisnis kayu ke Kalimantan. Ya. Memang, pada bulan pertama, yang diberikan hasilnya. Ya, hasil bisnis itu ke Kalimantan. Dan saya tidak mau akan uang. Ya. Bagi saya itu tabu. Ya. Tidak mau. Ya. Nah. Karena bisnis ini, saya tertarik. Ya, oke. Tetapi, waktu pertengahan mungkin setelah 2 tahun ya perjanjian, kapal mereka itu tenggelam. Senggelam. Di Kalimantan. Senggelam. Sehingga bisnisnya tidak bisa lanjutkan. Nah. Saya tanyakan, bagaimana ini? Kelanjutan. Kelanjutan. Loh. Al-Maknumirah. Ya. Anda kan pegang. Hati B. Kalau saya tidak ada segala macam, itu udah jelas. Milik Anda. Perasaan Pak Jepiter. Sudah agak tenang sedikit. Sudah agak tenang sedikit. Nah, kemudian polisi mengatakan, kenapa tidak dibuat AJBJCertifikat? Lepas ini saya bikin. Belum punya kita sah. Nah, iya. Polisi, makanya saya tantang polisi waktu itu kan. Saya bilang, kenapa dipaksa saya membuat sertifikat? Saya AJBJCertifikat. Saya AJBJCertifikat kuat. Karena ada perjanjian. Nah. Kemudian, kepada anak-anaknya. Kami tidak bertanggung jawab, katanya. Kan Bapak sudah penghasil AJB Tanah. Nah, udah itu aja lah. Selesai. Nah, jadi selesai. Nah, kunjung-kunjung, bulan Maret tahun 2019, 2018 ya. Kok Tanah dikuasai orang lain? Oke. Nah, karena dikuasai orang lain, sedangkan agunan ada di saya. Itulah makanya, saya bawa ke Perdata. Ya kan? Nah, kenapa saya tidak menutupan prestasi? Karena sudah selesai kok. Nah, kenapa pengadilan tinggi mengatakan dan penerbangan prestasi? Katanya SK Makam Agung. Eh, nanti perlu kita pertanyaan juga ke Makam Agung. Oke. Jadi, oke, saya lanjutkan Pak Jepiter. Kalau saya menariknya begini ya Pak Jepiter. Pak Jepiter, AJB yang dipegang Pak Jepiter adalah 2 setanah 1200 meter persegi. Ketika, ketika Pak Jepiter jalan-jalan ke sana, sudah dikuasai, diduga dikuasai orang. Dengan jumlah 1400 meter persegi. Nah, AJB yang punya Pak Jepiter, 1200 meter persegi. 1200 meter persegi. apakah ada permainan dari oknum-oknum dari BPN? Perasaan, nah, jadi menurut saya begini ya. Eh, notaris juga membuat AJB itu adalah fiktif. Dasarnya? Dasarnya tidak ada tanahnya. Active Yorbeli juga tidak ada tanahnya. AJB asli kok saya pegang, kok keluar AJB baru? Nah, BPN juga kok bisa mengeluarkan sertifikat. Itulah alasan penghalian negeri seram, maka tidak berkuatan hukum. Eh, yang keputusan karya. Nah, sekarang kan, kita mau tanya kepada publik, apakah boleh tanah diagunkan, terus dijual orang lain? Ya. Nah, ini seperti itu. Tanah diagunkan ke saya, kok ada yang menjual tanah ini kepada Cendera Surjanto ini, orang Jakarta? Dengan memiliki sertifikat? Ya, dengan bisa diagunkan. Dengan dasar AJB yang 1400 meter. Wow. Nah, sekarang, tanah yang 1400 itu, ya, itu milik ahli waris daripada Haji Rosit. Yang dulu menjual tanah itu, ya, 1200 meter. Nah, ternyata selagi ukur lebih. Lebih. Jadi 1400. akhirnya kami buanglah kesepakatan bersama, milik saya 1200, dan milik ahli waris Khazir Rosit, Surahman itu, 200 meter. Sudah ada perjanjian bersama kita itu, tantangan masing-masing. Nah, jadi yang 1400 meter ini, HM 0828, adalah piktif. Dari mana? Ya, mana tanahnya? Ya. Nah, makanya waktu itu hakim menanyakan kepada kita, Pak, objek tanah Bapak yang mana? Ini, Pak. Nah, sertifikat HM 0828, ini juga. Tuh, kalau begitu, double. Ya, nggak tahu, Pak. BPN yang mungkin nggak tahu. Nah, kata BPN, dia tidak ada lapangan. Nah, notari juga katanya tidak ada lapangan, hanya main jelas sekertas. Oke, saya potong Pak Nyabitar. Iya. Awalnya mungkin Pak Nyabitar sampai sekarang adalah pengugat ya? Iya. Di dalam perkara ini, pengugat. Awalnya itu, berapa yang tergugat? Kata saya lihat, apa putusan itu, ada pengugat satu, yang tergugat satu, dua, tiga. Nah, jadi tergugat satu itu, adalah, si ini, si ahli notaris. Ahli waris. Ahli waris tanah tersebut. Jadi tanah itu dulu, ahli warisnya adalah Haji Rosi. Iya. Nah, sama anak-anaknya. Siap. Itu tergugat satu. Mereka melanjutkan banding? Nggak. Nggak. Ada banding di antara yang tergugat itu berapa? Haji Tergugat Tiga yang banding. Haji Tergugat Tiga ini? Yang banding, yang pertama ya. Iya. Nah, kemudian ada dua, Tergugat Tiga itu adalah Iskandar. Iya. Nah, ini, inilah yang keladinya itu. Menjual tanah ke Okan Tiga. Okan Tiga. Oh. Nah, karena AJP-nya yang diagunkan, ada serang terimanya ke kita. Dia di tanah-tanah. Oh. Nah, kemudian dia membuat AJP-nya baru, ya itu makanya mafia kan. Nah, bersama dengan notaris. Nah, kira-kira begitu. Oh, luar biasa. Nah, kemudian, Tergugat Tiga, ya, itu adalah Candra, Surjanto. Tergugat Empat itu adalah notaris, Gunina, ya Pak Dinda. Tergugat Lima, ya, BPN. Nah, itu. Jadi, pertama adalah Ahliwak Abdi Rosit, Iskandar, si Candra, Candra, Surjanto, Notaris, dan BPN. Tergugat Lima. Iya, sampai proses, sampai saat ini, hanya banding, nah, hanya banding, Tergugat Tiga. Nah, kalau kemarin itu ikut-ikutan, Tergugat, Empat, Notaris. Ya, ikut-ikutan, dia banding, bahkan sudah jelas, dia mafia kan. Sudah jelas, dokumennya itu semasalah. Nah, dan ini sudah kita laporkan kepada Ikatan Notaris Indonesia, supaya dia itu di, di-check, ya, apakah benar. Itu notaris daripada, ya, membuat akte jual-beli itu. Nah, kemudian, setelah itu yang banding, cuma, Candra Surjanto. Nah, kemudian, banding kedua, ikut-ikutan notaris. Nah, kemudian, pihak pengelian tinggi, mengabulkan, Tergugat, Tiga, dan Tergugat, Empat. Sudah jelas, mafiat tanah, kok dilindungi pengelian tinggi, gitu loh. Kok pengelian tinggi itu aneh? Kenapa melindungi mafiat tanah? Ada apa? Nah, tolong kedua pengelian tinggi, Pak Haris ya, Murnianto, berantikan ini. Ya, karena tidak mungkin kita kan bawa kekaya ini. Nah, jadi pengelian tinggi, ya, mengatakan menerima. Duh, kok mafiat tanah, kok dilindungi, gitu loh. Nah, kemudian, Candra Surjanto itu tidak ada dasarnya memiliki tanah. Apa dasarnya? Jadi sebelum Pak Jepiter kita undang, kita dari Lugas Tipit, konfirmasi dan sharing dengan praktesi hukum, ya, dan praktesi hukum, dan beliau menerangkan memang hukum, pengadilan yang ada di negara kita itu, ya, makanya tinggal satu, tinggal dua, sampai ke makam-makam, ya. jadi praktesi hukum ini mengatakan itu memang sah-sah saja, ya, tinggal dua itu, karena di tinggal dua itu, menurutnya, itu hanya administrasi, tidak dicek ke lapangan, ya. Oke, sekarang kita, Pak Jepiter, kita tidak mau mafian hukum di negara ini, oke, jadi perhatian kepada pengadilan tinggi serang, yang di Kek Banten, ya, nah, artinya, ya kita harus membawa ini ke KKY, Oh, Komisi Judisial, dia diperiksa dulu, sebuah isek semua, pengawasan ya, ya, dan lagi panggungan kami semua, lengkap selengkauan. KKY itu Komisi Judisial untuk pengawasan hukum-hukum, ya, itu akan kita sampaikan. Nah, di samping, Kasasi, 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 ya. Nah, di Kasasi nanti kita persoalkan, kok pengadilan tinggi mengatakan warna prestasi dan perbuatan berhukum, berbeda. Nah, sekarang kita tidak memperosankan perbuatan prestasi, kan sudah kesepakatan kok, ngapain lagi kita tuntut orang yang meninggal, ada hartanya kok, tinggal mengambil alih kita. Nah, kok dibilang, harus tuntutan prestasi, bagaimana menuntutnya, kayak siapa? Makanya kita tuntut perbuatan perbuatan hukum, dan diterima hakim pengadilan negeri serang, Nah, disetujui, benar, ini perbuatan hukum. Nah, sekarang pertanyaan nanti kita mau kesasi misalnya, apakah perbuatan prestasi? Nah, apakah ada orang bisa berhak menguasai tanah tanpa ada dasarnya? Nah, jadi tanah masih diagunkan, kok bisa dimiliki orang lain? Gitu loh, negaranya dikatakan kebetulan, saya dengar, itu lagi diagunkan ke BCA, BCA mau nanti kena ini. Nah, jadi tanah itu diagunkan kepada BCA. Artinya, sertifikat yang 1400, diagunkan ke BCA, diagunkan ke BCA, diagunkan ke BCA, diagunkan ke BCA, karena waktu saya di polisi dikatakan, ini diagunkan ke BCA, saya tuanya dari polisi ya, itu ya. Nah, jadi, saya melihat ini ya, marilah, hukum itu, supaya benar-benar. Dan pengadilan negeri, sudah bekerja dengan baik, kok pengadilan tinggi, pengadilan tinggi, itu kok bisa meraba-raba? Hal dituntukkan, memang ada sekalian mahkamah agung, katanya, kalau ada orang prestasi, dan perbuatan melawan hukum, itu beda, dua bidang yang beda. Tapi kita tidak bermasalahkan dengan prestasi. Karena kenapa? Kita sudah jelas, memiliki tanah itu, sesuai dengan perjanjian. Sedangkan yang berjanjian, sudah meninggal. Gitu loh. Nah, makanya kita, adakan perbuatan melawan hukum, karena ada memuasai tanah, dari mana tanahnya? Kira-kira begitu. Jadi, Pak Jafitur, sudah lelah? Ya, lumayan lah. Ini, saya akan kejar kemanapun itu. Kalau yang mahu kepada Bapak Presiden, ya, maju kita. Kalau analisa Pak Jafitur, pengadilan, menurut Pak Jafitur seperti apa sih? Nah, jadi ini saya lihat, ya, ilmu pengadilan ini, di tingkat 1 dan di tingkat 2, itu tidak sinkron. Oke. Harusnya, tapi nggak tahu, ya bisa juga sih dia, karena mungkin, entah bagaimana, aku tahu ya. Harusnya, dia, koordinasi sinkron lah. Jangan sampai seperti ini, buat keputusan yang aneh gitu loh. Nah, terutama pengadilan tinggi itu kan, hakimnya itu tuh Pak, EN ya, kemudian inisial SS, SAD. Yang pengadilan tinggi? Ya, tiga orang ini, hakim-hakim ini. Saya nggak ngerti nih, apakah ilmu yang sama dengan, ilmu hakim yang di pengadilan dikir serang? Ya, kecuali, ada hukum baru. Ini tidak ada kok. Barang yang itu-itu juga, di pengadilan tinggi, disampaikan kemanapunan tinggi. Kok analisanya macam-macam gitu loh. Jadi, kalau saya sih, ini kita cerita santai ya, Pak Jepiter ya. Pak Jepiter saya lihat, okelah secara aturan tahu gitu. Kalau, ini terjadi sama masyarakat yang, ini, wah, okelah saya bilang masyarakat yang, benar-benar, bahwa rata-rata lah gitu ya. Benar-benar ini benar-benar. Negara ini kayak apa ini? Makanya, saya kesana Pak Jepiter. saya himpulah kepada KY, dan juga maka magung, jelilah nanti melihat pasal ini. Kita pasti naik kasasi kok. Kita akan kasasi, ya. Artinya tetap memperjuangkan. Tetap memperjuangkan. Dan kaya juga miliki. Bahkan, saya juga ditindak juga pidana, kan. Oke. Di samping perdata? Ya, pidana. Karena menurut masuk ke tanah milik orang. Tanah-tanah saya kok masuk ke hak saya, kan gitu kan. Nah, ini pun sudah kita kirim surat ke Kejaksabung. Besok, surat ke Kejaksabung, ya. Itu sudah kita kirim. Karena, itu, ini bilang pidana ya, ada juga jaksa, yang melakukan 2 menang, tidak sepantas ya. Kenapa? Jaksa itu kan bukan sebagai pendidik. Kecuali tipikor. Nah, jaksa itu harus mengikuti apa yang diindikan oleh polisi. Nah, polisi membuat pasal cuma 167 ke saya. Kok kenapa jaksa menambahkan pasal 406? Wah, ini? Ini pagina ini. Nah, ini pidana ya? Pidana. Ini pidana. Makanya ini. Kita kembali ke berdata. Ke berdata ini. Artinya, Pak Jabiter sebagai masyarakat, yang saya jadi, saya dari Kacamata Media, ya. Pak Jabiter ini dengan intikat awal baik membantu, ya, biar bisa ini ya, Pak Jabiter, ya. Membantu masyarakat juga, masyarakat ya. Ketika datang, Pak Jabiter memberikan agar tadi ya, ada bisnis, almakung ada bisnis, dan almakung menitipkan AJB, ya, walaupun jauh daripada nilai ya, Pak Jabiter, ya. Ingat, saya tidak menghubungkan uang, ya. Ya, oke. Tidak ada yang menghubungkan uang, ya. Dan yang dibayar cuma hanya satu bulan. Satu bulan. Mulai tahun 2005 sampai sekarang cuma satu bulan dibayar coba ya, 50 juta. Oke. Makanya, ya, ya. proses berwaktu berjalan, bisnis ini tidak jalan, gitu ya. Artinya, mereka merasa keturunannya ahli waris, merasa AJB diberi. Sekiranya, ya. Pak Jabiter. Jadi, mereka tidak masalah. Secara ini, yaudah, itu aja lah. Ya, kan, gitu, kan. Ketika Pak Jabiter mengunjungi lokasi objek ini, ternyata ada. Ya, sudah ada yang memasai. Ya, kan. Artinya Pak Jabiter, saya lihat di situ, wah ini harus, ini tanah saya. Ini tanah tidak. Dan itu saya melaporkan ke Polda. Oke. Bahwa saya laporan ke Polda, kok ke tanah saya ada yang memasai. Nah, itu di Polda setahunan itu. Tanggal 18 Maret tahun 2018. Itu, sepertinya tuh kasus itu laporan ke Polda. Saya lapor ke Polda, mereka berkata, ya, mereka bilang, Bapak, cuma pegang AJB yang tidak kuat. Itu aja rasanya. Tidak melihat perjanjian, gitu. Oke. Jadi, tidak diperkataan ke Polda, akhirnya. Ya, saya permisi ke Polda. Pidana yang diadapin Bapak ini, Bapak memasuki perkenangan orang. Ya, karena Polda, karena Polda tidak menyelesaikan. Kalau Polda menyelesaikan, enggak. Saya bilang ke Polda. Kalau Polda tidak menyelesaikan, saya akan masuk ke rumah saya, saya bilang. Ya, masuklah saya ke rumah saya. Tanggal Januari tahun 2019, kan? Iya, sih. Tanggal 7 Januari 2019. Itu pun, ya, saya minta kepada pemilik supaya mengosongkan, supaya keluar. Dan itu masuk dengan baik-baik, tidak cara paksa. Nah, dikatakan polisi cara paksa, katanya. itu pengadilan saya akan melihat, kan? Oke. Nah, itu. Jadi, sudah saya laporkan ke Polda, satu tahun, tidak bergeming. Nah, saya laporkan tanggal 18 Maret 2018, kemudian saya katakan kepada Polda, ya, kalau tidak ada tindakan dari Polda, saya akan masuk ke tanah saya sendiri. Ijin si Polda. Masuklah, makasih saya berani masuk. Ya, saya anggap Polda tahu, kan? Saya laporkan ke Polda, saya sudah masuk. Gitu. Nah, tanggal 7 Januari. Nah, jadi 18 Maret 2018, sampai 7 Januari coba. Setahun, kan? Agak setahun. Tiba-tiba, pandemi ini dilaporkan. Kenapa? Bisa dilaporkan. Dilaporkan sama penyerobot tanah, gitu. Malita. Jadi, jadi nggak tahu nih, apa ya? Dilaporkan. Masih, Pak Jemiter, kok di saat ini masih bisa tidur istirahat tanah, gitu? Ya, namanya juga, sudah, saya memang, saya memang, mengatakan api seperti ini memang paling apa, paling nggak benar. Pokoknya, menarik dan menjadi penangan, ya? Dan ini pelajaran bagi negara kita. Bagi siapa saja yang mau untuk melurunkan sesuatu, pelajaran. Ini saya boleh balik, mungkin di status orang sudah lebih bosan, dia saya. Ya. Pengadilan negeri, kejar, 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 begitu saja tiap. Makanya tadi, yang saya lihat Pak Jemiter, yang saya bilang tadi, dari sisi media, melihat, seandainya, posisi Pak Jemiter, masyarakat awam, lah gitu ya, wah, gimana ini? Pasti, yaudahlah. Sudah habislah. Sudah selesai. Yaudahlah, yang punya kuasa, yang punya. Kek, 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 kek. Nah, bisa dianggap seperti itulah. Ya Pak Jemiter, ya. Karena saya itu, ada pesan ibu saya begini, ya. Dalam hidup ini, bukan hanya baik-baik saja kita lihat, yang tidak baik pun harus kita perhatikan. Oke. Nah, ini kan tidak baik ini, Pak. Diduga tidak baik? Iya, diduga tidak baik. Oke. Pesan-pesan mungkin, Pak. ke sahabat dugaas TV, atau ke komisi judicial itu kan? Atau ke kasasi ya? Iya, kasasi. Makam Agung ya? Silahkan, Pak. Nah, jadi ini pesan-pesan saya ya. Terutama, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Serang dulu ya, dari Banten. Ya tolonglah, kalau mengambil keputusan itu, ya di analisa dulu, lebih jeli, mana yang memang benar-benar harus diambil keputusan atau tidak ya. Nah, kemudian, saya minta laporan juga ke komisi judicial ya, untuk melihat ini secara jelas. Fakta dan data. Kita akan lengkapi semua datanya ya. Kalau memang saya tidak berat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak begitu, kalau rela kalah dan rela memang menang. Tapi kalau kalahnya itu karena memang ketidakadilan, ya saya tidak akan berhenti. Perjuangan terus. Perjuangan terus. Nah, dan ini pun kepada mahkamah agung, kita mau kasasi pak. Dan ini persoalan yang dipersoakan pengalian tinggi dua. Katanya menolak, alasan mereka menolak pengampusan pengalian negeri Serang, karena ada di situ katanya bahan prestasi hutang-hutang. Padahal itu tidak kita singgung. Nah, kita hanya membuat pengalian pengalian hukum. Nah, sehingga perbuatan melawan hukum kita ajukan, diterima oleh pengadilan. Nah, nantipun mungkin dikasasi, tolong pak ini di analisa. Apakah perlu perbuatan melawan hukum yang ditamakan atau wan prestasi? Nah, sedangkan dalam wan prestasi sudah ada dasarnya bahwa tanah itu milik kita. Di situ ada perjanjian. Nah, begitu kira-kira. Jadi, saya mohon kepada penting-penting diri negara ini untuk jelilah melihat hukum ini. Ini pengalaman dengan pengadilan tinggi batin. Demikian kira-kira daripada Dugas Net TV, saya mengucapkan terima kasih ya. Dan Dugas Net TV ini selalu setia mendampingi kita dan silahkanlah maju terus dan pantang mundur. Dan saya lihat jeli menganalisa masalah Dugas Net TV. Oke. Dapo Dugas TV. Oke. Makasih Pak Jepit. Sahabat Dugas TV, ketika sahabat Dugas TV mengalami seperti yang dialami oleh Pak Jepiter, bisa berdiskusi sama kita di mana media menjadi kontrol publik yang harus dipahami. Sederhana kalau saya menganalisa perkara yang dihadapi Pak Jepiter ini adalah sudah dua kali dia menang tingkat tingkat satu di pengadilan negeri khususnya berdata. dan sangat lucu yang pertama karena salah tulis dan kedua tentang terkait tuan berstasi. Tapi perjuangan daripada Pak Jepiter ini sangat gigi dengan tujuan supaya masyarakat publik melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jepiter ini adalah hak dia, hak seorang masyarakat, warga negara Indonesia membutuhkan proses keputusan yang luar biasa artinya yang adil si adil-adilnya artinya jangan tumpul ke atas tajam ke bawah kita sebagai media siap kepada sahabat Dugas TV ketika persoalan ini seperti tadi bincang-bincang saya seandainya Pak Jepiter ini adalah masyarakat biasa apa yang terjadi mungkin bahasa you wish putin mereka yang menanglah tapi doa mereka itu kan luar biasa untuk doa bagi orang-orang yang terhanya contohnya ya masyarakat karena Pak Jepiter ini mempunyai apa ya kemauan dan tekat yang sangat tinggi dia akan melihat ini tanah saya dan sudah diputuskan secara sah oleh pengadilan negeri di tingkat 1 namun di tingkat 2 mentok dan Pak Jepiter tetap berusaha akan terus sampai ke kesasi kalau kita dari sisi media tetap semangat kita sebagai media bukan Pak Jepiter aja kebetulan Pak Jepiter adalah bagian daripada Lugas TV juga Dewan Penasehat kita artinya siapapun sahabat Lugas TV masyarakat yang ada di di luar sana ya silahkan karena kita juga punya penasehat hukum juga di di Lugas TV ya oke tetap semangat sahabat Lugas TV bravo tepat mantap ya silahkan ya silahkan Terima kasih.